Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Wandi Yusuf. Kali ini kita sudah kedatangan Bang Deddy Gurniasyah, Pengumat Politik dan Direktur Eksekutif dari IPO Indonesia Political Opinion. Kita akan bahas tema KSR berburu sarang di hari Selasa 2 Juli ini. Nah kita coba bahas, pertama sem-nya ke DKI, tapi malah ramai di Jawa Tengah nih. Bang Deddy, langsung saja nih Bang Deddy, apa yang membuat KSR justru menggaung atau banyak dibicarakan di Jawa Tengah, salah satunya survei yang mengatakan dia dua besar jadi top of mind di Jawa Tengah. IPO sendiri melihat seperti apa? Ya, yang pertama saya kirakan kita perlu membaca karakter pemilik. Karakter pemilik di Jakarta itu paling tidak dalam catatan di IPO, bahkan sejak di Pilkada 2017 itu memang didominasi oleh pemilih-pemilih yang cukup rasional. Misalnya bagaimana keterpilihan Anies Baswedan kontestasi dengan Basugi Caya Purnama itu ternyata tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang selama ini dipropagandakan seperti isu-isu primordialisme, termasuk juga isu-isu identitas. Melainkan karena faktor gagasan dan itu murni muncul hampir 75% berkaitan dengan debat kandidat. Dengan situasi itu saya kira cukup rasional kalau kemudian Kaisang mundur dari wacana Jakarta. Karena kalau mengandalkan popularitas Jokowi sebagai penguasa begitu ya, maka punya potensi tidak mudah mempengaruhi kelompok pemilih Jakarta karena sebagian besarnya adalah rasional. Tapi kalau kemudian digeser wacananya di Jawa Tengah, maka cukup potensial. Kenapa? Karena faktor-faktor yang non-rasional itu tadi, semisal karena faktor Jokowi, karena faktor popularitas keluarga Presiden, termasuk juga karena faktor primordialisme sama-sama sebagai masyarakat Jawa Tengah, itu lebih mungkin. Ditambah memang kelompok pemilih rasional Jawa Tengah jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Jakarta. Makanya kalau Kaisang kemudian berburu sarang di Jawa Tengah, itu akan jauh lebih mudah bagi mitra koalisi untuk mengusungnya. Paling tidak dalam tanda kutip ya, memaksa untuk mengusung di Jawa Tengah dibandingkan harus memaksa bertarung di Jakarta. Terlebih kalau kita lihat persaingannya misalnya di Jakarta, itu ada Anies Baswedan yang sudah diusung oleh PKS misalnya. Anies Baswedan sudah jelas, punya basis masa yang cukup kuat, sekaligus dari partai politik yang juga sama-sama kuat dengan ketokohan Anies. Tapi kalau di Jawa Tengah, tidak ada yang cukup populer dan tokoh lama. Hampir semua nama yang muncul ada tokoh baru. Ahmad Lutfi misalnya, meskipun propagandanya cukup masif, dia akan tergolong kelompok baru. Termasuk juga tokoh-tokoh yang lain, misalnya dengan Sudaryono dan segala macamnya. Kaisang akan lebih potensial untuk bertarung di sana. Kenapa? Karena dari sisi pengalaman, kapasitas, termasuk popularitas politiknya, itu tidak tertinggal jauh dengan rival-rival yang muncul. Oke, Abang Dedy, ini saya coba ingin bertanya, dan mungkin ini juga pertanyaan banyak masyarakat. Apakah dengan sekarang fokus, sepertinya fokus di Jawa Tengah ini, pencalonan rencana, pencalonan Kaisang di DKI, artinya memang mundur teratur, atau memang murni atau sudah tidak ada lagi kesempatan Kaisang untuk bertahun di Jakarta dengan alasan yang tadi dibicarakan oleh Abang Dedy. Modal mengusung Kaisang di Jakarta tetap masih ada, tapi akan cukup besar energi yang harus ditempuh. Salah satunya misalnya harus memasangkan dengan tokoh yang cukup kuat. Misalnya kalau koalisi KIM masih cukup solid di Jakarta, mungkin bisa mengusung Kaisang, dan itu dengan jalur calon wakil gubernur misalnya. Seperti nama-nama yang sudah muncul, ada Ridwan Kamil, mungkin akan bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Tapi effortnya kan akan cukup besar, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan effort yang harus keluar di Bill Press 2024 yang lalu. Kenapa? Karena dari sisi pemilih akan cukup rendah, sehingga manuver-manuver politik itu tentu akan melibatkan kekuasaan. Nah, dengan situasi sekarang, bagaimana kemudian kritik publik yang gencar muncul, termasuk juga bagaimana kesedaran publik terkait dengan manuver kekuasaan setelah kita dihadapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas usia Capres-Cawapres, lalu kemudian disuguhkan kembali dengan ambang batas yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Maka, kecurigaan publik terhadap kekuasaan keluarga Jokowi akan mengemuka. Dengan situasi itu, saya kira kan kegaduhannya tidak akan bisa dihindari. Jadi, kalau ditanya apakah memungkinkan dan masih berkembang wacara itu, saya kira masih, karena kekuasaan pasti menggiurkat. Tapi yang jadi masalah adalah, cukup rasional atau tidak, kemudian potensi yang paling kecil kegaduhannya tentu di luar Jakarta. Dan, kalau pilihannya adalah Jawa Tengah, itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang muncul itu tadi, yang sudah kita diskusikan adalah kelompok baru, sekaligus daya tawar Kaisang akan cukup kuat dan besar, karena satu, rivalitasnya kecil, yang kedua, kegaduhan yang muncul juga akan kecil. Paling kegaduhan yang terjadi, kalau kemudian diusung di Jawa Tengah, hanya dengan PDI Perjuangan, kalaupun itu tidak berkoalisi. Kenapa? Karena masing-masing partai politik, saya kira, koalisi di tingkat nasional bisa saja berubah di tingkat daerah. Artinya, rivalitas PDI Perjuangan di Capres-Cawapres, bisa saja menjadi mitra di Cagup-Cawagup, bukan kira-kira begitu. Oke, Abang, ini kita coba masuk ke partai. PSI sangat kuat di Jakarta. Nah, sekarang Kaisang adalah satu umum PSI. Nah, dari situ mungkin orang bisa merabak PSI akan ke Jakarta, tapi ternyata di Jatang menang. Di Jatang sendiri, PSI akan seperti apa strateginya kalau memang misalnya akan mengusung Kaisang? Kalau dari sisi partai politik, sebetulnya memang tidak ada persoalannya. Artinya, PSI akan menjadi incaran mitra-mitra koalisi untuk kemudian membentuk koalisi yang cukup solid. Terlebih, memang PSI cukup bagus di Jakarta. Tapi, kita perlu membedakan antara reputasi partai politik dengan reputasi ketokohan. Kalau Kaisang yang diajukan oleh PSI, meskipun dari sisi teknis memungkinkan, karena daya tawar mereka yang tinggi, tapi dari sisi ketokohan kan belum tentu. PKS misalnya. PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta, jauh lebih kuat dibandingkan PSI. Tapi, tidak lantas kemudian tokoh-tokoh PKS itu layak atau mampu untuk bersaing kalau diajukan sendiri sebagai kandidat cagup. Kan kira-kira begitu. Apalagi ini PSI. Sehingga, yang bisa diandalkan PSI sebetulnya bukan kekuatan partainya saja. Kalau hanya mengandalkan kekuatan partai, sebetulnya kan itu urusan teknis untuk bisa mendaftar atau tidak. Sementara dari persoalan propaganda, gerilya-gerilya di lapangan, termasuk juga bagaimana mempersuasi pemilih, mereka memerlukan kerja keras dari tim yang itu melibatkan mitra koalisi. Kalau tokohnya tidak cukup kuat, dan Kaisang saya kira termasuk tokoh yang tidak kuat kalau di Jakarta. Ini akan membuat mitra koalisi pasti melakukan hal-hal yang, ya dalam tanda kutip ya, melibatkan kekuasaan untuk bisa memudahkan jalannya pertarungan di Jakarta. Nah, dan itu saya kira risikonya cukup besar. Kenapa? Karena sekarang saja, kelompok pemilih yang cenderung tidak percaya terhadap pemilu itu berjalan dengan baik, saya kan cukup besar. Jangan sampai kemudian munculnya Kaisang di Jakarta itu semakin merendahkan tingkat kepercayaan publik pada pilkada di Jakarta. Oke, Bang Gedi, kira-kira kalau misalnya Kaisang ke pilgu berjatang, apakah dia akan maju sebagai calon gubernur atau seperti di DKI di wakil? Saya kira peluang terbesarnya adalah calon wakil ya. Artinya ketika Kaisang berdiri sendiri sebagai calon gubernur, saya kira juga dari sisi ketokohan pasti mitra koalisi tidak begitu optimis. Terlebih tokoh-tokoh yang muncul, termasuk Jawa Tengah, itu adalah tokoh-tokoh yang cukup mapan. Nah, Jawa Tengah juga dikenal sebagai basisnya kandang banteng lah istilahnya. Nah, ketika misalnya Kaisang maju di sana, akan seperti apa? Apakah akan menangmuk atau justru ada persuasif di sini? Ya, kalau ini hampir semua daerah saya kira serupa. Artinya, partai-partai politik yang cukup kuat, punya peluang untuk kemudian memimpin koalisi sekaligus menyodorkan tokoh utama dari kader mereka masing-masing. Dan di Jawa Tengah saya kira ini agak berbeda, meskipun secara umum akan sama. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu adalah basis yang cukup lama dikuasai oleh PDI Perjuangan. Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin secara bergantian, misalnya. PDI Perjuangan pernah berkuasa di Jakarta, lalu kemudian sekarang kita mendapati PKS. Tapi Jawa Tengah sampai hari ini masih tetap PDI Perjuangan. Artinya apa? Komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan calon mitra koalisi saya kira akan mengedepankan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan itu sendiri. Termasuk tokoh-tokohnya pasti akan mendahulukan PDI Perjuangan. Terlebih, PDI Perjuangan di Jawa Tengah punya tokoh yang cukup populer. Salah satunya misalnya adalah Bambang Wuryanto misalnya kan atau Bambang Pacul. Meskipun secara ketokohan dalam beberapa survei yang sudah dilakukan oleh lembaga survei tokoh PDI Perjuangan juga belum cukup kuat kan kira-kira begitu. Jadi koalisi di daerah saya kira akan lebih cair dibandingkan dengan koalisi di tingkatan nasional. Tapi secara khusus PDI Perjuangan karena memang dipilpres apa namanya gesekannya cukup kuat dengan Joko Widodo yang sebenarnya adalah kadernya sendiri mungkin ada alasan-alasan tertentu yang akan menyulitkan membangun koalisi dengan PSI saya rasa. Oke, artinya memang faktor pribadi atau mungkin juga retaknya hubungan Mega dengan Jokowi ini akan sangat mempengaruhi ya nanti ya. Walaupun ini cukupnya biar pada datang. Ya, satu sisi memang urusan pribadi seringkali terlihat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kalau kita baca di semua pemilihan yang diusung oleh PDI Perjuangan PDI Perjuangan hampir tidak pernah mengusung tokoh-tokoh yang tidak mempertimbangkan ideologinya. Mungkin yang paling terbaru adalah Gibran dengan Bobi misalnya. meskipun itu adalah anak-anak muda yang punya kecenderungan dekat dengan Jokowi Dodo tapi pada saat itu Jokowi Dodo masih kader PDI Perjuangan dan Gibran adalah kader PDI Perjuangan sehingga ke depan atau bahkan di Pilkada 2024 ini PDI Perjuangan saya kira akan kembali mengedepankan tokoh-tokoh yang memang mengusung nilai dasar perjuangan partai dibandingkan sekedar populer di kalangan calon pemilih saya rasa. Nah Bang Dedy satu lagi Bang Dedy terakhir ini kan tadi disebutkan bahwa faktor non-rasional dan faktor Jokowi sangat besar di Jawa Tengah nah ketika misalnya andai andai misalnya memang Jokowi dan PDI kembali pisah di Pilkada di Jateng strategi apa yang mungkin bisa PDI terapkan dengan Jokowi efek tadi? Yang pertama saya kira PDI Perjuangan tidak cukup punya banyak pilihan kecuali melakukan konsolidasi dengan mitra-mitra koalisi yang tidak tergabung dengan koalisi Indonesia Majunya yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan itu kalau kita membaca Jawa Tengah akan cukup potensial salah satunya misalnya PKB misalnya PKB adalah suara terbesar kedua setelah PDI Perjuangan artinya kalau sampai PDI Perjuangan bisa menggandeng PKB lalu kemudian didukung oleh partai-partai kelas apa namanya ya kelas menengah terakhir gitu ya kelas menengah golongan tiga lah ASDEM termasuk P3 itu mungkin akan cukup kuat meskipun memang di papan tengah keseluruhan papan tengah mulai dari Gerindra Golkar kemudian termasuk PSI memang ini cukup potensial cukup kuat tinggal bergantung bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang akan diusung oleh PDI Perjuangan adalah tokoh-tokoh yang paling kurang itu punya dua kekuatan satu popularitasnya cukup tinggi yang kedua punya kekuatan logistik Jawa Tengah tidak bisa disamakan dengan wilayah-wilayah yang lainnya Jawa Tengah sebagian besar masih dipengaruhi oleh kemampuan logistik itu terbukti di pemilu 2024 yang lalu oke oke terima kasih Bang Diri sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tapi nanti nanti saja di kesempatan berikutnya Bang Diri ya ya sama-sama terima kasih Bang Diri Sampai jumpa